Peringati Hari Habitat Sedunia dan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Telukundama Gelar Jumat Pagi Bersih Lingkungan Aksi yang diberi nama Jumpa Berlian ini Dilaksanakan dengan cara jalan santai Sembari memungut sampah di sepanjang jalan Kota Telukundama Aksi Jumpa Berlian mengambil titik star Dari komplek Amayora menuju Taman Kota Masasoya Topai Nampak hadir dalam aksi tersebut Bupati Telukundama Sekretaris Daerah Para Pimpinan OPD Dan Ramil 07 Wasior Serta ratusan ASN dan pelajar Juga masyarakat Kabupaten Telukundama Terlihat masing-masing orang Memegang kantong sampah Untuk memungut sampah di sepanjang jalan Menuju pusat kota Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Telukundama Soni Samberi mengajak seluruh masyarakat Untuk menjaga dan mencintai lingkungan Dengan tidak membuang sampah sembarangan Namun langsung ke tempat pembuangan sampah Yang telah disiapkan Dalam waktu dekat Pihaknya akan menambah serana-prasarana Guna perangin sampah Menuju Wondama Amas tahun 2021 mendatang Saya tidak boleh lagi begitu Saya harus makan Atau sesuatu yang menghasilkan sampah Harus taruh di tempatnya Supaya kita punya tempat ini tetap bersih Ya Tidak buang sampah lagi ke laut Tidak buang sampah lagi ke sungai Tidak buang sampah lagi ke mana-mana tempat Tapi kalau bisa kita taruh di tempat Yang sudah disiapkan Kami dari Dinas Hidup Akan berusaha keras-keras Menyiapkan serana-prasarana Lalu anak-anak Terus akan membantu kami Orang-orang dewasa Orang anak-anak muda Semua kita akan bekerjasama Untuk perangi sampah Sehingga kita bisa menciptakan Wondama Amas Di 2021 Bupati Teluk Wondama Bernadu Simburi optimis Masyarakat dapat merealisasikan Kegiatan tersebut secara berkelanjutan Dan akan menciptakan lingkungan yang bersih Menuju Wondama Elok dan Asri Bupati juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Segera menyiapkan tempat sampah Di sepanjang kota Teluk Wondama Dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat Karena mengenai sampah Bukan menjadi tugas pemerintah semata Tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama Seluruh stakeholder Kepada Dinas Lingkungan Hidup Saya sampaikan beberapa hal Kiranya kita bisa Kegiatan tadi bagus Mungkin Dinas Lingkungan Hidup Siapkan tempat sampah Dengan potongan yang bagus Mulai dari pelabuhan Sampai ke bandara Dan sampai ke kantor bupati Setiap 50 meter 100 meter Bikin bagus Taruh disitu Kita kasih tahu Baik-baik Kita kasih Menerti Rakyat ini Masyarakat ini Maka sedikit demi sedikit Kita akan Jadi bersih Terjadi elok Di akhir kegiatan Dilakukan aksi penanaman pohon Oleh Bupati Teluk Wondama Dan pemasangan Papan informasi Tentang pentingnya Menjaga lingkungan Oleh para pimpinan OPD Serta masyarakat Dari Teluk Wondama Martino Sumayor Menggabarkan Terima kasih Terima kasih Kita jenangkan Papan ini Dan kita Terima kasih Terima kasih